Sistem Pulat Selamatkan Teng Turki dari Kehancuran Situs resmi Kementerian Pertahanan Turki pada hari Jumat 25 November 2022 menyebutkan bahwa sistem perlindungan aktif pulat atau AKS yang dikembangkan oleh ASELSAN dikonfirmasi berhasil menghancurkan serangan rudal anti-teng yang diarahkan pada Teng Pasukan Angkatan Darat Turkiye selama operasi militer di Turki Timur. Dimana keterangan itu sendiri disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Turkiye dalam sebuah seminar militer yang baru saja diadakan. Menurut informasi yang diperoleh, rudal anti-teng yang diluncurkan oleh elemen musuh terhadap Teng M60TM Angkatan Darat Turkiye. Sukses dihancurkan di udara oleh sistem pulat, sebelum rudal anti-teng tersebut menyentuh bagian armor Teng M60TM yang telah dimodernisasi. Dimana berkat kehendak Allah melalui usaha ilmuwan Turkiye yang berhasil menciptakan teknologi pulat tersebut. Akhirnya, membuat nyawa personel tank dan kru yang berada di sekitarnya terselamatkan. Bayangkan bro, pulat itu hanyalah alat, sedangkan yang menyelamatkan kalian adalah Allah. Dari data yang dirangkum, pulat sendiri merupakan sebuah teknologi yang dapat mendeteksi secara otomatis. Ancaman dari serangan ATGM atau roket. Dimana kemudian, target yang dilacak akan langsung dinetralkan oleh amunisi penanggulangan sebelum menyentuh armor dari tank. Dimana pihak Turkiye sendiri, mengintegrasikan total enam amunisi pulat pada tank mereka. Yang terletak dua unit, pada setiap bagian depan, tengah, dan belakang. Bagaimana menurut pendapat aba-aba netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turkiye.